Untuk mengetahui perkembangan informasi soal temuan tujuh jenazah remaja di Bekali Bekasi sudah bergabung bersama kita, Jurnalis Kompas TV, Triksy Valencia di RS Polri Jakarta. Selamat siang Triksy, sudah sejauh mana pengusahaan polisi terkait penyebab kematian kormen yang bisa Anda sampaikan pada kita siang ini. Ya selamat siang Mario dan juga saudara tadi kami mengkonfirmasi kepada Karudok Polpus Doktes Polri yakni Brik Janjoman Edipurnama yang menyebutkan dalam pesan singkatnya bahwa saat ini tim sedang mendalami beberapa data yang sudah dikumpulkan yakni data dari pemeriksaan luar, pemeriksaan dalam dan juga pemeriksaan yang menggunakan laboratorium atau yang kita tahu juga ada pemeriksaan yakni dari toksikologi. Nah kalau dari hasil sebelumnya maka dikatakan dari pemeriksaan luar bahwa memang tidak ditemukan adanya luka seperti misalnya luka terbuka ataupun juga patah tulang, lalu kemudian juga dari pemeriksaan dalam tidak ditemukan adanya luka penganiayaan. Nah kemudian juga yang saat ini sedang dinantikan ataupun juga hasil dari kesimpulan ketiganya ini masih dinantikan. Kemudian untuk bisa mengetahui apa yang menjadi penyebab dari meninggalnya ataupun juga kematian daripada tujuh jenazah yang ditemukan di Kali Bekasi. Maka dari itu memang masih dinantikan terkait dengan hasil kesimpulan akan tapi juga tadi kami mencoba mengkonfirmasi kira-kira butuh berapa lama ataupun juga masih membutuhkan waktu hingga berapa hari untuk kemudian para tim ini bisa menyimpulkan hasil dari data-data yang sudah dikumpulkan dari pemeriksaan ataupun juga dari autopsi. Memang hal tersebut tidak bisa disampaikan ataupun juga belum diberitahukan Mario dan juga saudara terkait dengan masih ada berapa waktu ataupun juga berapa hari lagi kemudian bisa diberitahukan terkait dengan kesimpulan yang juga menyatakan terkait dengan penyebab kematian terhadap tujuh jenazah tersebut. Tapi yang jelas adalah bagaimana pihak kepolisian ataupun juga dari proses autopsi ini dipercepat terkait dengan proses identifikasi untuk bisa dikembalikan kepada keluarganya sehingga yang saat ini masih dalam proses adalah terkait dengan analisis. Nah kemudian juga tadi kami mendapatkan informasi bahwa saat ini pun juga terkait dengan kasus memang Polres Bekasi Kota masih melanjutkan investigasi terhadap patroli yang dilakukan maupun juga terhadap ditemukannya tujuh jenazah di Kali Bekasi. Maka dari itu Mario dan juga saudara meskipun masih belum diberitahukan terkait dengan hasil ataupun juga penyebab kematian daripada tujuh jenazah akan tetapi dikatakan bahwa nanti hasil dari kesimpulan ataupun juga dari data-data yang sudah di saat ini sedang dianalisis dari pihak kedokteran ini nanti akan disampaikan kepada publik ataupun juga akan diberitahukan terkait dengan penyebab kematian tujuh jenazah tersebut. Mario. Ya Triksi, dari tujuh jenazah yang ditemukan pada minggu pagi, lima di jenazah diantaranya sempat sulit diidentifikasi. Identifikasi, apa penyebabnya mungkin Anda sudah mendengar informasinya yang bisa disampaikan? Ya betul sekali memang dari tujuh jenazah yang ditemukan pada hari minggu, dua diantaranya sudah berhasil diidentifikasi terlebih dahulu. Lalu kemudian ada lima lagi yang memang baru berhasil diidentifikasi pada hari Kamis malam yang juga sudah dikembalikan kepada keluarganya. Nah terkait dengan apa yang menjadi keterlambatan ataupun juga kemudian penyebab lamanya tujuh remaja yang baru berhasil diidentifikasi. Pada Kamis malam kemarin ini disampaikan bahwa memang dari kondisi tubuh yang sudah rusak sehingga ini juga menyulitkan bagi pihak kedokteran pada saat melakukan autopsi. Dikatakan bahwa dalam proses autopsi ini memerlukan kehatian dan juga ketelitian untuk mencocokkan data identifikasi ini diperlukan ketelitian, kecermatan terkait dengan data post mortem dan juga anti mortem sehingga inilah yang kemudian memakan waktu terhadap lima remaja yang juga sudah ditemukan pada hari minggu tersebut. Dimana dikatakan juga bahwa dalam proses autopsi ada tiga proses dari proses pendalaman luar, kemudian juga proses pemeriksaan bagian dalam dan yang menjadi kesulitan di dalam lima jenazah ini adalah terhadap tahap rekonsiliasi atau pencocokan data. Nah dikatakan karena memang kondisi tubuhnya yang sudah rusak ini menyebabkan kesulitan seperti misalnya dari sampel yang digunakan dari gigi dan juga dari sidik jari. Ini beberapa kali ketika hasilnya sudah didapatkan ada yang samar, ada yang tidak terdeteksi sama sekali. Maka dari itulah yang menyebabkan proses terhadap lima remaja ini mengalami keterlambatan dalam identifikasi. Nah kemudian juga yang dikatakan bahwa data-data pendukung yang kemudian diberikan oleh keluarga lah inilah yang kemudian akhirnya membantu yang bisa mempercepat identifikasi terhadap lima jenazah dari remaja tersebut. Maka dari itu Mario dan juga saudara itulah beberapa alasan ataupun juga penyebab-penyebab yang disampaikan oleh Usdo Kespori yakni pada press conference kemarin ya juga sampai saat ini masih dilakukan penyocokan terkait dengan data-data lalu termasuk juga kesimpulan-kesimpulan yang masih didalami dari para dokter dan juga tim yang nantinya akan disampaikan terkait dengan hasil akhir ataupun juga hasil visum terhadap keseluruh jenazah yang sudah ditemukan dan juga sudah dikembalikan kepada keluarganya. Mario.